Halo guys, balik lagi di channel gue dengan Bobby Guys, di video kali ini gue mau compare versus antara Huawei Fit 2021 nih sama Apple Watch 3 Kita lihat aja ya secara singkat ya bentuknya, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya Oke, kalau kalian lihat ya dari desain luarnya aja udah kelihatan ya dari desainnya dia ini persegi panjang Kotak ya, tapi persegi panjang kalau ini dia kotak, kotak banget ini persegi panjang ya Kalau lihat dari ininya sih sama ya apa Ininya nih, rounded juga dia rounded ya Nah ini untuk nyalainnya dia harus dipencet, dia nggak bisa apa ditekan terus bangun gitu ya Jadi mudah-mudahan nanti ada pembaruan software deh, jadi kita cuma tinggal ketuk gitu terus bangun ya Eh terus bisa on ya Kalau ini kan ditekan ketuk sekali bisa ya Nah, tuh ya ini sebelah kanannya ada dua tombol ya Untuk lihat aplikasi sama untuk lihat aplikasi yang dibuka sebelumnya ya Yang bawah, kalau ini dia tombol cuma satu Kalau dipencet ya kalau ini Terus ini dua-duanya touchscreen ya sudah pasti Nah, cuman ini kelebihannya karena 2001 dia ada untuk ukur detak jantung sama ada untuk ukur stress dan juga ada untuk ukur Apa, kadar oksigen di darah kita nih Ya, bagus tuh, nah dia juga bisa, apa, ada Ininya ya, ada message bisa masuk WhatsApp ya, kita bisa social di notifikasi Nah ini settingan semua disini ya, ini untuk kalau yang suka fitness bagus nih, disini ada Apa, bisa ngasih tau kita gitu gambarnya, gerakannya seperti apa ya, tuh fitnessnya, bagus kok Coba gue buka ya, nah ini banyak dia, ada heart rate, SPO, ya kan, activity record, sleep stress, bleeding exercise, macem-macem Nah, kalau di Apple ya, masih terbatas ya, kayaknya ya Masih terbatas ya, dia kelebihannya karena waktu itu mungkin ini ya, desainnya sih yang bagus memang sih gue lakuin ya Desainnya sih Apple emang mantep, ini apalagi slapnya, kelihatan banget mahal ya, kalau ini biasanya Ini harganya 1,3 juta, ini harganya hampir menembus, eh sudah menembus 5 juta waktu itu, kalau nggak salah Ya, ini ada notifikasi, ini kita bisa setting semua Cuman kalau buat feature ya, masih menang ini ya, teman-teman, karena ada detak jantung sama mengukur kadar oksigen ya Kalau ini nggak ada ya, nah ini belakangnya teman-teman Huawei ya, simple ya, dan ini plastik ya Kalau punya yang si Apple kan mantep nih, tuh, kaca, bagus Ya Itu teman-teman, mana, mobil yang mana, mau yang murah atau yang mahal Ya, kalau menurut gue sih ya, kalau liat dari feature, palingan ambil ini aja Tapi kalau memang kalian fanboy-nya Apple, ya, sukanya merk Apple, mahal, ya memang sih gue lakuin Desain bagus, kualitasnya bagus, ya Cuman kalau lebih ke future ya, ini nggak jelek sih teman-teman, Huawei nggak jelek, cuman ya tetap ya Kalau disuruh milih ya, gue juga milih ini ya Itu teman-teman Ya Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Tanya-tanya ya Thank you guys, bye 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 selamat menikmati